Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan Tipis, terutama nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam menghadapi cuaca ekstrim di Kabupaten Subang, BPPD Kabupaten Subang menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan bencana. Apalagi di musim penghujan di daerah Subang banyak sekali titik daerah rawan bencana seperti longsor dan banjir bahkan angin puting beliung. Menurut kepala BPPD Kabupaten Subang, melalui kabit pencegahan adi Yadi Hendra Yadi mengatakan, kami dari BPPD Kabupaten Subang siaga 24 jam apabila masyarakat yang di daerahnya terkena bencana. Kita selalu membantu dan turun langsung ke lokasi apabila masyarakat memberikan informasi adanya bencana di daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sama dari pihak wartawan yang telah mengingatkan kita terjadinya bencana. Alhamdulillah di BPPD Kabupaten Subang untuk menjelang cuaca ekstrim, kita itu selalu siap siaga. Siap siaga artinya dengan persiapan mengadakan simulasi-simulasi apabila terjadi bencana, itu sudah kita terapkan dan itu anggarannya pun ada dari pemerintah. Pemerintah sudah semaksimal mungkin memberikan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan. Seperti salah satunya, misalkan pencegahan, kita memberikan warning kepada masyarakat di tempat-tempat tertentu, seperti misalkan di tempat-tempat longsor, segala macam, itu kita sudah memberikan hal-hal yang seperti itu. Terus yang kedua untuk personil, kita sudah siapkan personil. Di BPPD Kabupaten Subang ada 80 personil yang sudah siap melayani kapan saja, waktunya, dimanapun, di wilayah Kabupaten Subang, kita sudah siap. Seperti yang terjadi kemarin di gempa bumi, di Kasomalang, di Sumedang, bahkan kita ikut terjun langsung. Langsung, tidak menunggu waktu, kita langsung pergi. Seperti itu, karena apa? Karena tugas daripada BPPD adalah memberikan bantuan, memberikan kenyamanan, memberikan kepada masyarakat. Jadi, kita harus siap sedia. Jadi, kita kapanpun, dimanapun, jam berapapun, kita siap. Imbauan sendiri, Pak, untuk masyarakat Subang, Pak? Jadi, imbauan untuk masyarakat Subang, untuk sekarang masyarakat Subang harus berhati-hati. Akan terjadinya musim penghujan yang begitu tinggi. Mudah-mudahan kita tidak mengharapkan adanya banjir, tapi kita harus siap-siaga terjadinya longsor. Jadi, jangan sampai kita yang rumah-rumahnya di dekat bukit harus berhati-hati, di bawah bukit harus berhati-hati. Apabila terjadi hujan, kita harus menjauh dari wilayah-wilayah yang dianggap rawan bencana. Dari Subang, Jawa Barat, Peri Nusa Priangan, mengabarkan.